Tadi disebutkan bahwa laporan polisi itu, ini saya mau konfirmasi ulang, laporan polisi itu baru dibuat tanggal 8 malam atau kapan? Bisa saksi tegaskan? Laporan polisi yang di Jakarta Selatan maksudnya? Iya, betul. Dibuat di tanggal 8 Juli itu? 8 Juli? Iya. Waktunya saksi bisa ingat? Setelah ada arahan dari Pak FS itu di Biro Propos, karena kan untuk olah TKP sudah dilaksanakan, cuman kan belum klarifikasi kepada saksi-saksi yang ada di situ. Mungkin waktunya bisa saksi perkirakan LP itu dibuat jam berapa? Kalau nggak salah itu tengah malam, karena ada perdebatan ya, di situ kan ada salah satu senti jenis HS itu tidak ada surat izinnya. Sehingga ketika dilimpahkan dari Biro Propos ke kita, kemudian pada saat itu hasil koordinasi dengan penyidik Jakarta Selatan bahwa di LP itu dimasukkan undang-undang darurat. Kemudian saya ini supaya jangan dulu di drop ini, apa mungkin senjatanya ajudannya Kadip itu, senjatanya bodong ataupun tidak bersurat. Jadi setelah di drop, baru bisa diketahui di hari Senin itu, karena jam kerja, seperti itu. Jadi pada saat itu, malam hari pembatan LP itu. Jadi LP ini laporan polisi terkait dengan istriwa penebak. Betul sekali. Laporan polisi yang dibuat oleh penyidik Jakarta Selatan terkait masalah percobaan pembunuhan dengan terduga pelaku almarhum kepada beradae. Yang saya tanya itu menjadi penasih ya. Dia yang menanyakan tentang laporan apa. Nah, saudara, tadi laporan tentang percobaan membunuhkan. Jadi ada dua... Laporan apa yang saudara masukkan? Laporan polisi model A itu. Laporan polisi model A tadi yang ditanya. Saudara, kalau mencari siapa itu laporan A? Model A. Dari Kapolres dan Kasatres di komunikasi. Waktu malam hari itu? Jam berapa? Sekitar sudah tengah malam, jam 11, tengah 12 ya, kalau misalnya. Ya, jangan kaitkan dengan apa yang sudah disebutkan tadi, Westbrook Urum. Yang tidak ada isinya, Pak. Artinya... Laporan tentang percobaan seperti itu. Ya, siapa yang membuat laporan dan dari mana saat beratau itu pertanyaannya? Maksud tadi pertanyaannya kan dibuatnya kapan? Sampai tanggal 8. Jam 8 kan itu pertanyaannya? Ya. Jam 8. Makanya pertanyaan saya kemudian adalah, siapa yang membuat laporan? Orasi yang beratau. Kan LP model A tadi dibilangnya. Iya. Iya. Siapa? Lapornya siapa? Tapi model A ya polisi lah. Polisi. Lapornya siapa? Polisi. Dari siapa namanya? Saya tidak tahu. Nah itu, maksudnya tidak tahu kan. Nah kemudian, kalau saya tahu yang mana saya tahu kalau ada laporan itu? Jadi izin menjelaskan Yang Mulia, saya tahu itu laporan polisi dibuat tanggal 8 karena ada debat masalah konstruksi hukum dengan penyidik. Di mana pasal percobaan pembunuhan dimasukkan juga Undang-Undang Darurat itu. Saya baru tahunya itu, LP itu seperti itu. Jadi Undang-Undang Darurat itu tuh jangan dulu nih, dicek dulu kalau memang masa bodong gitu. Maksud saya begitu. Berarti sebelum dilaporkan, ya sebelum dilaporkan oleh polisi yang saya tidak tahu tadi, sudah ada perdebatan pasal yang akan dilaporkan mungkin? Iya, dengan penyidiknya. Iya. Lalu seperti itu pertanyaannya adalah, berarti saudara mengetahui siapa pelapornya, karena sudah ada perdebatan sebelumnya untuk melaporkan gitu. Terima kasih.